Halo semuanya halo netizen yang ada yang lagi nonton kita saat ini kita lagi live saat ini hari ini tanggal 26 hari ketiganya Indo Beauty Expo so disini saya cuma mau jelasin bahwa kita enggak enggak ada yang banyak eh DM masuk email masuk nanya ini ada protokol atau enggak sih ada tenang aja kita selalu terapi protokol yang memang Satgas dan pemerintah anjurkan dan kalian bisa lihat tada di sini kita ini baru tahap luarnya doang jadi di sini nanti para pengunjung yang sudah hadir sebelum masuk mereka akan disuruh untuk scan barcode dulu yaitu menggunakan aplikasi peduli lindungi jadi di sini kita enggak enggak menghindari protokol sama sekali kita tetap mematuhi protokol dan kita semua disini pengunjung harus menggunakan masker tidak lupa juga mengingatkan pengunjung untuk bisa terus mematuhi protokol dan kita juga ada beberapa signage terkait Procash contoh-contoh signage Procash Oke kita mau ngejelasin tentang seberapa penting itu boot-boot UKM yang ada dan kita mau langsung ngunjungin ke boot UKM yang memang ikut di pameran ini come on jadi di sini juga kita enggak eh tadi udah masuk ya tadi udah lihat udah ada cek peduli lindungi juga di sini kita juga ada scan cek suhu juga mungkin bisa diarahkan kameranya ke situ di sini juga ada cek suhu secara otomatis dan kita tampilin juga dalam bentuk layar dan di layar itu kelihatan suhunya berapa gitu dan ini untuk area registration ya kita ada yang memang udah pernah registrasi itu itu bisa langsung datang tinggal cetak bejes atau ada yang baru saja mau ngedaftar yang ngedaftar bisa di work in sini gitu kira-kira aduh saya lupa registrasi online nih lada registrasi disini aja itu enggak sulit Oke kita langsung masuk kita kunjungi ke boot yang tadi sampaikan mau ke boot UKM ya dengan Pak Raga 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 jadi disini kita juga ada servisnya kita online marketing juga jadi ini ini kita interview sekarang ini secara online juga mungkin Bapak bisa jelasin perusahaan Sinko ini bergerak di bidang apa terus targetnya mau ngapain nanti kedepannya apa yang mau dilakukan untuk kedepannya dan ini memang perusahaan lokal atau perusahaan yang ada kaitannya sama luar negeri juga mungkin bisa setahun dijelasin Pak Raga oke Hai ayah perkenalkan nama saya Raga eh kita kami dari perusahaan PT Sinko Prima Aloy kita bergerak di bidang elektromedis jadi untuk bidang usaha kami itu rata-rata di elektromedis di sini di put kami ada tensi tensimeter ya ini sekalian dengan oksimeter juga lalu sebelah sini di sini ada measuring board atau pengukur panjang badan bayi juga ini untuk paket antropometri nantinya lalu di sebelah sini ada pasien monitor untuk kegiatan di ruang oka atau sebagai pemantau kejahatan di pasien lalu sini untuk fetal Doppler yaitu untuk memantau denyut jantung dari janin lalu yang di belakang ini pada kita yang baru yaitu yes case portable dia dapat digunakan di luar ruangan dengan menggunakan tabletnya lalu disini ada EKG untuk memantau denyut jantung nadi itu Oke berarti seluruh produk ini produk buatan Indonesia ya ini produk dalam negeri sih Oh dalam negeri Oke berarti jualannya juga sudah e-katalog yaitu di unitnya apa ya rekomendasi dari mendagri juga jadikan kita ada afiliasi dengan nantinya dengan dinas kesehatan di Indonesia jadi dari dinas kesehatan itu merekomendasikan membeli alat dari e-katalog itu Nah kita afiliasi di sana Oke berarti ini mungkin nanti ngarahnya ke ekspor juga ya kemungkinan Iya tapi untuk saat ini kita masih berjualan di dalam negeri saja jadi penuhi kebutuhan dalam negeri dulu deh ya Oke berarti berarti ini targetnya untuk menuhi kebutuhan di dalam negeri dulu setelah itu apa next langkah kedepannya itu sinko pengen ngapain sih gitu apa pengen jadi nomor satu untuk proyek ini semua di Indonesia untuk kedepannya sih kita ingin ekspansi pasar ya karena kita memang sudah berjualan lumayan untuk populasi populasinya sudah ada di Kalimantan juga sudah sampai di Papua juga untuk next depannya kita mau bergerak di bidang lab juga kita mau buka lab kalibrasi juga tadi biar alat yang kita jual memang benar-benar sudah terkalibrasi seperti itu oke 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 kalau untuk informasinya nih kira-kira kalau ada buyer yang nonton ini atau nantinya kita post di YouTube atau dimana kira-kira bisa dapetin produk ini dimana entah itu di website atau sekarang media sosial ada Instagram atau Facebook mungkin bisa dikasih tahu untuk penjualan produk ini memang pada dasarnya kan melalui katalog jadi bisa melalui katalog tapi untuk ketika bayar di wilayah tertentu bisa menghubungi ke distributor kita nah distributor kita itu sudah tersebar ada yang di Jawa ada yang di Kalimantan juga untuk lalu untuk apa untuk info sosial media kita ada YouTube tapi di situ kita menjelaskan cara penggunaannya saja sih Oke berarti nanti di websitenya tinggal kunjungi websitenya Sinko aja ya nanti terlihat distributor mana aja yang memang udah kerjasama dengan Sinko ya benar-benar Oke oke kalau gitu ini salah satu boot yang memang health ya yang memang kita ketahui hal itu enggak bisa lepas juga dari kecantikan memang sama-sama saling berketergantungan ya Pak ya Oke itu aja ini dari bootnya Sinko kita next akan ke boot-boot yang lainnya lagi Makasih banyak Pak ya Oke Oke saat ini kita sekarang lagi ada di company Kiroli Lagodar Sejahtera atau bisa juga saat ini bareng dengan PT Anugrah Lumiraya jadi mungkin kalau dilihat dari sini ya brandnya lebih ke packaging ya kalau bisa di shoot juga mungkin ini lebih ke brandnya ke packaging ini bisa dilihatin juga nanti nanti kita coba minta tolong orang yang dari company ini yang lebih tahu untuk ngejelasin terkait produk ini ini sedang coba informasiin selamat siang kami dari PT Anugrah Lumiraya ini merupakan beberapa produk kami produk packaging kecantikan untuk botol-botol PT seperti ini dari botol untuk hand sanitizer botol jar untuk serum dan lain-lain untuk beberapa item kami sudah produksi sendiri kami udah punya faktori sendiri seperti ini kalau untuk botol parfum dan botol dekoratif situ kami masih impor dari China ini spesifik company ini menyediakan packaging packaging oke terus nextnya apa pengen KD ekspor salah satu yang memang udah pernah dibuat di sini salah satu target kami di 2022 emang untuk ekspor untuk 2021 baru mulai sedikit sedikit-sedikit aja untuk ekspor sih Oke berarti enggak ada enggak ada skincare ini pure seluruhnya packaging ya Oke 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 mungkin nanti kalau informasi apa yang bisa umpamanya ada buyer kita mau order atau gimana mungkin bisa disampaikan bisa lewat web melalui www.lumei.id ya udah mungkin itu aja jadi di Lumei ini dan Kiroli ini ini adalah perusahaan yang memang menengah untuk mewadahi packaging kosmetik yang ada di Indonesia ya Pak ya oke itu aja mungkin terima kasih banyak Pak Ignasius ya kita lanjut lagi terima kasih Pak ya oke 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 ini adalah PT Maharati Panen Indonesia mungkin kita lihat ya produk-produknya tuh alami banget ya nanti bisa kita coba-coba tanya langsung ke memang yang orang yuk dengan bahasa dari Astuti oke iya kita jelasin perusahaan ibu berkira di mana produknya apa oke nextnya mau apa mau dikerjain seperti apa oke mungkin mau ekspor atau kayak gimana Iya oke baik sebelumnya terima kasih ya dari kristatim gitu ya sudah mewancarai dari Maharati sendiri jadi Maharati ini kita fokus untuk produknya anti serai nyamuk organik kayak gitu jadi replace dari bahan-bahan kimia yang biasa digunakan sama orang mungkin kalau orang-orang tahulah bahan-bahan kimia kita sering banget pakai gitu ya ada beberapa yang merek-merek yang emang fokusnya untuk anti nyamuk tapi bahan kimia itu kan sangat berbahaya gitu nah disini Maharati itu pengen menjembatani dua solusi jadi selain untuk anti nyamuk sebaik apa ya selinier dengan angka dbd yang semakin meningkat gitu ya jadi kita pengen orang aware oh ketika mereka cari anti nyamuk mereka tahu produknya serai dulu gitu jadi aim kita nanti untuk change mindsetnya orang seperti itu terus juga selain itu kita juga untuk ada buat produk-produk organik lainnya ada namanya castle soap jadi lebih spesifik untuk sabun mandi juga dia bisa buat special gitu ini boleh di zoom aja ini ada beberapa produknya berarti ini natural natural semua jadi kita nggak ada chemical contents lainnya kayak bahan-bahan kimia tambahan itu kita nggak ada oke wow ini keren ya ini buatan lokal ya iya lokal kita pure lokal berarti tujuannya nanti tujuannya itu produk ini mau diekspor kalau untuk ekspor iya jadi pasti kita selalu membuka kesempatan untuk eksportir yang memang tertarik sama produk dan kita pasti nanti akan coba untuk kedepannya buat ekspor juga gitu oke oke berarti ini bisa anak-anak bisa orang dewasa juga bisa orang dewasa anak-anak juga kita proteksinya jadi 360 jadi keruangan juga bisa disemprot keruangan buat pel juga bisa buat mandi yang ini untuk khusus sabunnya juga bisa kayak gitu tadi ini apa katanya untuk menjauhkan nyamuk ya iya betul gitu jadi kalau anti nyamuknya sendiri memang untuk kayak muskuitara pelan lah ya pada umumnya tapi kita pakenya oil-based kalau yang untuk castle soap dia untuk sabun mandi dari bahan-bahannya minyak zaitun sama essential oil gitu jadi kalau misalnya sabun kasi kalau misalnya ada kulit sensitif kayak psoriasis eksim gitu ya ruang pada bayi itu bisa recovernya pakai ini gitu oh yang kadang bayi ada merah-merah itu ya merah kulitnya sensitif kan itu kan kasian banget gitu nah ini bisa direcover pakai ini jadi balikin kulit normal lah kayak gitu mau dapetin produk ini dimana ya jadi kalau untuk produk kita bisa di e-commerce di shopee dan tokopedia nya bisa dicek aja di maharati.co.id dan instagram kita di maharati.co.id juga terus juga kita kerjasama sama beberapa reseller dan toko-toko ada di beberapa kota nanti ada dicek di instagramnya juga bisa kayak gitu oke oke nih kalian bisa lihat ini produk lokal banget ini produk alami banget kalian bisa lihat ini semua kalian lihat pun tumbuh-tumbuhan deh semua tidak yang mengandung hal yang aneh-aneh bisa dipakai anak kecil hingga dewasa dan mungkin kalau yang bayar-bayar pengen lihat produk buatan Indonesia yang mau umpamanya mau diekspor atau mau jadi reseller nya juga bisa ya oke jadi mungkin itu aja penjelasannya kalau tadi kan udah dikasih info tuh untuk informasi lebih lanjutnya bisa nanti cek di website atau di media sosialnya maharati tuh maharati.co.id nanti bisa langsung dicek aja thank you thank you bye ya iya terima kasih nah ini kita saat ini sekarang lanjut lagi ke boot pick me oke nanti nanti kita coba tanya lebih lanjut terkait produk ini seperti apa kita langsung nanya aja ke orang yang jaga disini gitu dengan ibu Desti bisa tolong jelasin brand pick me ini buatan dari Indonesia atau masih ada dari luar negerinya terus bahan-bahannya seperti apa target pasarnya seperti apa nanti bantu jelasin ya bu ya ini produk pick me ini produk lokal asli lokal jadi no import ya dan kita terbuat dari bahan-bahannya asiri essential oil ya dan target maskernya sih masih harga kisarannya masih harga antara tidak terjangkau ya betul itu paling penting ya hahaha terus apalagi ini ada essential oil ya kita memang essential oil terus ini ada lip balm gitu ya itu deodorant ada deodorant stick ya ada deodorant kalau ini kan stick lotion jadi dia bentuknya lotion tapi bentuknya stick jadi untuk kulit yang kering nah kalau yang ini box oh bye bye odor itu deodorant bentuknya stick oke oke berarti ini semuanya natural terus ini ada untuk ini juga ya apa inhaler tapi kalau yang ini khusus untuk yang isoman yang covid ya kalau yang inhaler yang untuk umumnya yang ini kak kita best seller nya yang ini ada bye bye lapar ada bye bye stress jadi macam-macam ya jadi kalau kita stress nih iya betul iya boleh nah ini bye bye stress ya jadi kita kalau stress-stress nih tinggal hirup ini aja jadi hilang stressnya hahaha mau coba boleh cium aja cium aja ya jadi kita sih bahan dasarnya memang essential tenang sih memang bisa buat penenang lah ya ini lebih untuk ke aroma terapi atau gimana ini iya karena kita kan essential ya jadi memang lebih ke aroma terapi gitu oke oke kalau yang itu berapa seukuran kecil ini ini tuh seukuran ini ya harganya cuma 60 ribu hanya 60 ribu iya iya hilang stress ya betul iya iya selain itu apalagi produk andalannya apalagi produk andalannya kita yang best seller memang ini oke terus sama tadi yang deodoran bye bye odor yang mana mana yang mana bu ada yang macam-macam ada yang bentuknya lotion ada yang bentuknya basem untuk deodoran iya oke oke yang tadi yang seperti ini ini namanya yang terbaru kan kita tadinya bye bye odor iya jadi kita ganti nomor dengan jadi deodoran oh karena deodoran lebih enak didengar ya sering disebutin ya bu ya iya bye bye odor apa ya gitu kan nah kalau ini langsung ke deodorannya gitu ini best sellernya iya yang menghilang stress suka stress sih di rumah hahaha nanti selesai liputan ini saya mampir hehehe ya nanti saya mampir ya bu ya iya oke mungkin itu aja oh targetnya mau ekspor ya bu ya iya iya ekspor oke produknya buatan lokal maklon di indonesia bro kita punya sendiri iya masih komen iya punya ibu sendiri wow oke 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 berarti ibu sebagai pemiliknya ya bukan oh oke oke ada big boss ada pabriknya sendiri ada pabriknya juga selain ini ada apalagi produk mungkin yang mau disampaikan produk ini aja oke deh kalau gitu terima kasih banyak ibu desi mudah-mudahan nanti yang nonton ini yang nanti kita kan akan post di youtube juga ini online juga kita melalui zoom juga jadi para buyer yang dari luar negeri itu juga bisa hadir bisa lihat dan tertarik dengan brand pikmi ini juga nanti seluruhnya kan biasa orang luar suka yang natural ya bu ya nah itulah yang dicari saat ini dan mungkin dengan pikmi ini kita bisa kasih mungkin dari perusahaan bisa mungkin nanti ada harga kompetitif deh harga yang oke untuk yang para buyer semuanya ya thank you ibu desi ya kita lanjut lagi makasih ibu ya nanti main beverage mungkin lebih ke ramuan-ramuan produk alami ya nah kalian bisa lihat mungkin kameramen bisa kesini lihat produk-produknya lokal dan buatannya juga eh natural sepertinya kebanyakan memang produk disini natural ya karena kan startup ya gitu mungkin lagi sibuk ya kita kita next dulu ya kita ke PT Jaya Utama Akar Raya ibu mampir bu hehehe ibu jadi ini kita lagi live lagi live melalui via zoom nanti ada youtube juga nanti ini mungkin bisa minta tolong dijelasin produk-produk ibu seperti apa terus targetnya mau kemana yang bestsellernya apa nanti informasi yang bisa didapat tuh dimana ini kita basicnya dari lada ladanya sendiri kita ambil dari bangka petani bangka belitung dari lada ini kita buat essential oil 100% ini minyak ladanya ya ini 100% minyak lada ya ya semua apa ya kalau dipercaya lada ini bisa buat bukan buat bumbu masak aja kalau ke badan kita tubuh kita itu buat manfaatnya antioksidan sama antibakteri manfaat ke kulit kita ya ini buat aromaterapi itu untuk anti-depressan kalau ini untuk aromaterapi kalau semua basicnya ini kayak ada kita buat masbam, balsam balsam ini juga ada minyak mengandung minyak ladanya kayak pegel pegel-pegel itu bisa mengurangi rasa pegelnya basem itu dia hangat pedes pedes gak hangat aja karena ada minnya tuh ada parfum tapi kita ini semua sudah dicampur sama jeruk mandarin juga jadi gak hanya minyak lada aja kayak parfum ini juga banyak yang suka sih ini wanginya orangnya orangnya segar iya jeruknya iya bias jeruknya cuman ada minyak ladanya juga kita bikin lotion sama body lotion ini juga iya ini pewangi ruangannya ini juga best seller pewangi ruangannya iya aja sih semua cuman mengandung minyak lada ini iya produk yang paling best sellernya yang mana nih kalau untuk saat ini kan yang baru kita bikin parfum sama mas bam ini balsam ini yang masih best seller dulu sekarang iya yang paling banyak terjual tuh jualnya di marketplace iya Wikipedia Shopee beli-beli sekarang kita juga karena mau Merry Christmas ada paket hampers ini ada paket hampers nih yang nanti di Desember ya mungkin bisa dikasih lihat oke tanggal 15 yang kecil ini isinya parfum parfum roll-roll sama body scrub iya jadi kita ada tiga macem sih cuman kita yang bawa ini harganya 149 udah dapet keranjang ininya juga ini unik banget yang pengen lihat produknya dari Pepper ya ada di Instagram nanti oh coba tolong sebutin dong Instagramnya apa ibu Instagramnya paper script juga ya baru di media sosial media sosial jadi kalau para buyer nih yang mau lihat produknya ini pure dari lada itu bener-bener unik ya saya selama saya disini pameran baru kali ini lada juga dibuat jadi kecantikan ya untuk mendukung kecantikan lah ya jadi ini keren banget terus bukan hanya untuk bumbu masak aja bukan hanya untuk bumbu masak aja buat ibu-ibu di rumah ternyata bisa berubah jadi yang lain loh inilah yang dibilang kreatif yang memang produk Indonesia produk Indonesia yang memang kita harus lestarikan juga untuk buyer kan biasa suka yang natural-natural nih lada hitam lada ya lada hitam lada putih kurang natural apa coba gitu ya nanti bisa dikunjungin nanti kita cantumin informasi terkait produk ini bisa dapatnya dimana agar bisa para penonton bisa ngelihat dimana informasi produk ini bisa didapat ya thank you ya ibu thank you ibu rosti sukses ya oke oke ini kita ke salah satu brand startup lagi ini rata-rata kebanyakan natural sih ya coba kita kunjungin ke bootnya Reka Natura Asia ya oke mbak bisa minta tolong jelasin produk ibu ini apa terus yang paling best seller apa targetnya apa targetnya mungkin ekspor atau mau kuatin pasar di Indonesia dulu nanti bisa tolong dijelasin ibu kita dari Good Vibes Good Vibes itu sendiri sebenarnya lebih ke ethical skin care dan aromaterapi jadi produk best seller ini sendiri jadi kita ada sorry fokusnya itu lebih ke untuk masalah city stress source jadi untuk masyarakat perkotaan yang mungkin hidupnya dinamis sibuk pada kegiatan stress jadi di kita ada solusinya untuk 2 east urban nights dynamic lifestyle mereka kita ada solusi untuk kulit kering jadi kita ada solusi moist and calm skin ada untuk yang nourish hair and balance scalp ada juga untuk yang kita hormaterapi stress relief sama yang susah tidur sleep 8 untuk rencana kedepannya sih kita sebenarnya mau kuatin pasar di Indonesia tapi pingin global juga makanya kalau di kita sangat-sangat banget memperhatikan pemilihan bahan baku kemasan untuk kemasan lebih ke supaya mereka bisa bertanggung jawab dengan penggunaan kemasan yang mereka pakai di kita ada program namanya literless literless reveal mereka bisa isi ulang di tokonya kita bisa juga kembalikan store kemasan plastik kaca kalau kita nanti bisa diolah menjadi produk baru lagi jadi kayak dari waste bisa kembali lagi jadi produk jadi baru oke berarti ini seluruh produknya natural ya natural kita semua pakai essential oil semua pakai essential oil kita mengendari namanya pakai fragrance dan bahan baku berbahaya lainnya ini lebih untuk ke pria atau wanita kita genderless customer yang udah retain beli di kita banyak yang perempuan dan laki-laki justru yang lebih setia yang laki-laki sih lebih setia yang laki-laki kayak mungkin saya cocok nih pakai yang kayak beginian nih ya boleh bestseller iya shampoo scalp shampoo untuk bestsellernya ada scalp shampoo ada stress relief namanya dikit ini scalp shampoo stress relievernya kita ada good fix iya sama kita ada face and body wash ini baunya apa sih? baunya kita peperminoil boleh silapkan boleh jadi dia cara pakenya cuman satu pem aja dia untuk ngurangin syaraf yang tegang di belakang telinga sampai leher belakang itu untuk syaraf yang tegang biasanya ada di titik tersebut jadi bisa bikin rileks dan bikin fokus kembali iya leher belakang itu bisa bikin kita fokus lagi mau coba? cium kita pakai pepermino yuk kita peperminoil untuk lotionnya kita pakai sea butter ada juga coconut oil essential oil blendingnya di kita juga ada turunin demam ada juga bisa untuk ngatasin si perut kembung tadi kalau lagi gak anginan jadi ini produk yang ringkas banget untuk orang-orang yang sibuk jadi bisa bikin dia lebih fokus kerja lagi fokus berkegiatan lagi ada enggak dia cocok untuk sensitive skin untuk di retail kita 349 30ml itu untuk massage oil massage kalau gak ada yang massage gimana dong? masa massage sendiri? kita ada yang untuk spot-spot pegelnya bentuknya roller namanya release tadi yang kecil tadi yang ini? iya itu udah paket untuk kaum urban yang kegiatannya padat banget jadi mereka bisa untuk kurangin stressnya tidur lebih nyenyak sama kalau ada pegel-pegel bisa hilang pakai si release tadi jadi paket lengkapnya paket lengkapnya ini aromatherapinya kadang dari mereka dia yang butuh untuk di diffuse hmm Good Mood Sleep Pro ini boleh boleh ini yang yang Good Mood ya ini untuk uplifting anginya soft banget kalau gini gak? satu gini 269 karena dia essence sebenernya di Good Vibes itu kita ada tagline-nya namanya simplifier essential dari jadi untuk memperingkes jadi menyederhanakan penggunaan skincare skincare mereka di rumah di kita ada namanya Scalpro shampoo bisa kalau di produk lain mungkin ketombe sendiri rontok sendiri klepek sendiri di kita hanya ada satu shampoo Scalpro bisa ngatasin seluruh masalah scalp di kepala gitu dia juga pH balance jadi gak usah pakai conditioner lagi ini 329 dia udah pH balance semua pakai essential oil dan gak pakai fragrance jadi ada safety-nya dan efikasinya kita pikirin banget itu oke jadi ini kalau buat yang para penonton yang ngelihat produk-produk ini ini produk yang kalau saya dengar dari tadi itu all-in all-in ya bener ya kayak yang contoh nih kita beli shampoo A, B, C fungsinya itu berbeda-beda kalau ditabung-tabung mungkin udah dapat segini juga kan gitu jadi ini memang worth it sih jadi untuk yang memang ada masalah kulit kepala yang memang yang oh pakai shampoo A gak cocok shampoo B gak cocok C-nya cocok tapi ada yang berkurang lagi ini ya yang sensitif skin untuk di kulit kepala nah ini boleh dicoba boleh dicoba ini informasinya ya coba minta tolong di shoot ini informasinya bisa didapat di goodfighting gitu oke nanti nanti sesok aja terima kasih banyak ya Bu terima kasih terima kasih oke udah ini untuk boot yang structure yang kita untuk kita kunjungi nanti kita akan kunjungi lagi di boot-boot yang menarik dikutnya ditunggu aja informasi dari kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih